Jangan sampe loom Modifikasi Istilah toko variasi pindah semua ke mobil lo Yo what's up Sobat Hazer, balik lagi sama gue Lirais di channel Velotor Lengkap dan terupdate Apalagi kalo bukan di HSR Will Yoi Nah kali ini gue udah berdua nih sama sampe gue Halo om Andre Halo Om Andre Irawan Om Andre Irawan Pasti mereka pada bertanya-tanya Apakah ada body kit selanjutnya Pasti mereka bertanya-tanya Tapi tidak, untuk episode kali ini Gue pengen ngajak kalian Notif bareng gue Notif itu nongkrong otomotif Nah kita akan bahas tentang seputaran otomotif Nah kebetulan om Andre ini Kalo gak salah ya Itu sebagai pelopor Ini ya Autoshownya dari Intersport juga ya Betul Sebagai apa sih om pelopor atau apa sih Jadi kita yang pertama kali Menggaungkan Membawa tagline proper di Intersport Di Intersport Nah proper Ini dia, jadi pembahasan kita kali ini adalah Apa sih proper itu Nah kebetulan om Andre ini Ini juga salah satu narasumber yang menurut gue Ya Kalo untuk ngomongin proper Kayaknya udah cocok banget ya Karena mobil-mobil om Andre ini wah-wah banget Bener gak? Iya Nah jumpa kan Oke om Andre Jadi gini Mungkin bukan hanya gue Tapi ini sih gue berkaca Ketika gue waktu itu pertama kali mau modif si obri Gue ngobrol banyak sama om Andre juga Mungkin temen-temen subscriber juga pada mau tau Sebenernya tuh modif mobil itu apa aja sih Apakah modif mobil ini suka-suka jidat gue Gimana apa gitu Sebenernya gimana sih om? Apa ya Langkah pertama itu yang pasti sih konsep Konsep? Konsep modifikasi Iya konsepnya mau kemana Lu punya mobil Misalkan SUV Basicnya lu tentuin nih Lu mau beli SUV Mau beli MPV Atau mau beli sedan Sedan juga nanti dibagi Back sedan Small sedan Hatchback gitu ya Hatchback Nah dari situ lu baru tentuin lagi Setelah lu punya mobil basic kendaraan yang oke Menurut lu Wah ini gua banget nih Kayak lu nih yang sangat kurus ini Pantes ya kan naik Mobil-mobilnya kecil Kayak brio Karena badan lu kecil Iya setuju Gak usah dikecil-kecilin Gak emang kecil Nah ketika lu memilih brio Lu pastikan gini Gue kasih perempuan ke Aldi Biar gampang nih ya Jadi netizen juga gak bertanya-tanya Gue mesti pake mobil yang gimana ya gitu Ini ada contoh Bener-bener contoh Yang Aldi tuh kemaren ngebangun brio nya itu Bener-bener dari nol Iya Dan gue salut adalah Konsepnya dia itu jelas dari awal Nah modifikasi proper itu Modifikasi yang tepat guna Yang menurut gue yang diterapkan di Aldi Jadi proper itu artinya tepat guna Tepat guna Jangan sampai lu Modifikasi Istilahnya toko variasi Pindah semua ke mobil lu Nah Apa aja sih modifikasi di mobil Yang Masuk ke dalam proper ini sih Apa aja sih sebenernya om Sektor-sektor nya ya Ya betul Jadi kalo di proper itu saya bagi ke 5 sektor Yang pertama itu ke interior Kedua ke exterior Ketiga itu ke undercarriage Ke 4 engine yang terakhir baru di audio Oke kalo exterior gue tau nih Exterior kan biasanya bodi Interior kan yang di dalam Kalo undercarriage apa yuk Undercarriage itu kaki-kaki Kayak bicara suspensi Mau pake yang statik Bisa pake coil oval Atau sport kit Atau pot kit Berarti Ini bahasa baru lagi nih Kalo gue biasanya nyebutnya cuma kaki-kaki doang Tapi ternyata dia punya bahasa otomotif juga ya Ya undercarriage Undercarriage Lalu selanjutnya Dan velg HSR itu masuk dari hintercarriage Engga lanjut aja Lanjut aja gak apa-apa Lalu ada engine Mesinan dong Iya Dan terakhir audio Berarti cuma 5 aspek ini Yang menurut om Inilah yang bisa lo tutupkan Basicnya proper atau tidak Engga basic lo membangun Jadi gini Turunan dari konsep tadi Ketika lo udah punya konsep Gue mau gayanya nih Kayak lo nih Street racing Yang bisa dipake Buat Gebut-gebut dikit Bisa seralon Tapi bisa juga dipake ke mall Pacaran Gitu Nah itu masuknya Konsepnya street racing Nah ketika lo ketemu Konsepnya street racing Maka dari 5 sektor yang tadi Itu mengarahnya kesitu semua Itu yang harus dipenuhi Iya 5-5 nya Oke Boleh gak dibahas dikit-dikit aja Sebelum kita bahas kesitu Boleh gak gue kasih masukan dikit Boleh Jadi Biar temen-temen juga tau Sebelum kita ngelanjutin Yang ngebedah 5 sektor yang tadi Kita nentuin dulu nih Modifikasi itu apa aja sih yang proper Aliran yang proper Maksudnya Aliran modifikasi Oh jadi Aliran modifikasi itu ada apa aja Iya Nah Jadi Dari aliran modifikasi itu Nanti temen-temen juga gampang nih Ngebedah yang 5 nya ini Oh gue ngerti Iya Jadi kalau misalnya mau Ini anggap nih gue beli mobil Cepret Tentuin dulu konsepnya mau apa Iya Basic mobilnya ditentuin Misalnya basic mobilnya udah ada nih Misalnya Kayak Brio kemarin Terus sebelum masuk ke 5 sektor tadi Lo harus tentuin dulu Konsepnya apa Lo mau lari kemana nih Iya Betul Jangan sembarangan Lo beli ini beli itu Tapi gak ada konsep Maksudnya seperti itu Iya Jadi kayak yang tadi gue bilang Toko variasi pindah ke toko lo Eh ke mobil lo Oke Nah Ada apa aja sih om Kalau yang pertama gue tau nih Yang pertama pasti street racing Enggak Salah ya Salah Kok salah sih Iya Jadi main Ini gak ada di script loh Kok salah sih Iya salah Jadi main dari Real Modifikasi itu cuman ada dua aslinya Aliran ya Iya Gaya Gaya Yang bergaya-gaya VIP VIP Dan gaya-gaya racing Racing Cuman dua ini dong Cuman dua Itu basicnya Setelahnya baru ada turunan lagi VIP itu ke elegan Racing itu turunannya nanti ke street racing Yang kita adopsi sehari-hari Semuanya street racing itu Itu Kita selalu Beranggapan Uh mobil racing Bagus ya Cuman kan kalo kita pake harian Kan kurang oke Gaya-nya yang dipake langsung Bukan gaya-nya sih Kenyamanan Kenyamanan ya betul AC-nya gak ada AC gak ada For steering gak ada Makanya kita adopsi dengan gaya street racing Begitu gue dengan VIP Ini ilmu baru lagi nih boy Jadi sebenernya ternyata di dunia modifikasi Itu cuman ada dua aliran Aslinya cuman ada dua aliran IP dan racing Iya Terus kalo elegan ini tadi turunan Kalo kayak Stange, Hela Flush gitu-gitu Itu turunannya lagi Uh syukra yuk Iya Kalo Stange, Hela Flush itu berbicara fitment Stange sama Hela Flush itu bukan aliran berarti Iya Tetap fitment Fitment Yang memang aliran Turunan dari aliran-aliran VIP Elegan Turunan langsung kesitu Kalo di racing udah gak bisa Lo mobilnya gaya racing kok Tapi gue mau bikin Stange juga Ya sasa aja sih Sasa aja Cuman Kalo berdengan gaya racing itu Lo harus pikirin juga Spek racing itu pasti bannya Mithy Bukannya Stretch Yes bener Mithy tuh kayak Dia nempel-nempel gitu ya Iya Kalo buat gaya sih oke Cuman kalo lu buat Lari kenceng Morning Run Ikut kelas pagi, kelas malem Atau mau apalah itu namanya Di jalanan akan berbahaya nih Karena Kalo lu pake Ban yang sedikit Oh ban Ban yang narik-narik gitu ya Iya Terus kalo lu telannya juga Cambernya gaya-gaya Hela Flush Iya Sampai min 8 Min 10 gitu ya Iya Pasti kecepatannya Ketika lu ketemu jalanan yang Bumpy Ketemu speed bump Atau lu ketemu sabungan beton Dia pasti Belakangnya akan sedikit lari Ngeset-nggeset mana-mana gitu ya Iya Kita harus sedikit counter-counter Ya Paling parah sih ketika hujan Ketemu aqua planning Aqua planning itu yang paling Musuh yang paling berbahaya Gua paham om Kenapa cuman dibagi dua Berapa tuh VIP dan street racing Eh sama racing Kalo racing ini berarti Dia lebih mengutamakan Fungsi mobil ya Untuk memenuhi keinginan Hasratnya dia untuk Ngebut-ngebut Iya Yang lebih mementingkan Sisi safety nya Iya Kalo VIP Dia lebih mementingkan Sisi style nya Style sama Ya Ininya sih Style dan Lebih ke Penggunaan dalam kota Itu ya Pasti lebih cocok ya Gaya-gaya VIP Tapi kalo misalnya Bukannya yang beredar Di masyarakat umum Sekarang itu lebih gampang Kayaknya kalo bikin mobil itu Lebih ke street race ya Lebih ke racing ya Ya Karena variannya akan lebih banyak Terutama lo bisa main di undercarriage sama di engine nya Lo explore bisa gila-gilaan Iya kan Maksudnya lebih banyak yang suka main di racing kan Iya Dan itu survei di gua Ketika kemarin jalanin event yang kemarin itu Itu ya Lama-lama Street racing itu menjadi segmen terbesar Karena luas banget tuh yang kita mau maininnya ke arah mana Karena di street racing sendiri ada macem-macem gaya lagi Iya Iya Maksudnya ya turunannya ada lagi ya Iya Tapi balik lagi Intinya cuma dua tadi Iya Kalo misalnya lu bilangnya VIP sama racing Mungkin bisa gua iniin Yang pertama Apa sih Ini dua hal yang gak bisa digabung kok Iya Sama kayak kita ganti velg Mau tampilannya keren Berarti kita harus pake velg yang Gede dong Gede Tapi kan otomatis kenyamanannya pasti berkurang Betul Begitupun sebaliknya Nah kalo misalnya ini yang gua liat Berarti kalo misalnya ini VIP sama racing ini Dua hal yang berbeda yang gak bisa dicampur Iya Apa mungkin ada satu aliran yang memang memadukan antara VIP dan racing Ya alirannya dibikin sendiri Aliran sesatunya Iya Cuman kan gak enak diliatnya Kasarannya gini loh Kalo mau jadi manusia ya manusia sekalian gitu Mau jadi monyet ya monyet sekalian Jangan setengah manusia-setengah monyet Gak enak diliatnya gitu loh Oke Bener-bener gak enak kan Mendingan sekalian aja Gue setuju Lu harus konsisten gitu Lu mau bangunnya gaya apa nih Jadi dari sekarang nih gua akan bahasnya cuma dua doang VIP dan racing Karena kalo kita bahas turunannya lagi Itu pasti panjang Iya Oke sekarang kita langsung masuk ke bagian propernya om Coba om, kalo dari yang pertama VIP Propernya itu kan ada exterior Apa aja tuh Ya balik lagi tadi ada exterior, interior, undercarriage Terus engine dan audio Audio Nah Berkaitan dengan logaya VIP Pasti kita akan mencari basic mobilnya itu Apa ya Sedan Idealnya itu sedan Idealnya sedan big sedan Sedan atau big sedan Big sedan apa sih Jadi gini Sedan itu terbagi menjadi tiga Big sedan, medium sedan, dan small sedan Yang dimasuk dengan small sedan itu Kalau kita lihat CTTBZ Soluna Itu medium Small Oke Small Yang medium itu Altis Camry Itu masukin Ya agak lebih luas aja ya Iya Altis juga dimasukin small sih sekarang Karena dia penggantinya dari Soluna kan Oke Ya medium itu Camry Terus Crown ya Crown masuk gak? Medium Masuk udah masuk big sedan Oh big sedan Majesta, Crown, Lexus Berarti medium dulu Medium Apalagi ya Medium rare Atau well done mas Hahaha Aduh Serius banget bikin ginian Enggak serius gue Gue juga gak tau tayang apa enggak Hahaha Oke Tadi medium Kan kalau small itu kan berarti yang kayak Fios Ya Fios Masuk Altis Soluna Great Dx Dx itu maksudnya sedan small bukan Sedan small Sedan small Small Ini berarti Perbandingannya bukan Mobilnya apa ya Tapi maksudnya kayak size mobil Size mobil Yang medium itu Masuknya ke Kalau di BMW itu Seri 3 Seri 5 Seri 7 Selesai kalau BMW Hahaha Ini susah nih kalau anak-anak-anak-anak BMW Kalau Mercedes C A S C kelas itu small A itu medium S itu big Yang paling gila aja Iya Sudah tuh Sedan itu bagi 3 Terus apa lagi om Nah Kalau lu mau main VIP Sesah tiga-tiganya Cuma paling abdol itu Maka yang big sedan Karena memang kaksesorisnya Memang kebanyakan di luar itu Kayak Artisan Spirit Terus juga DAD Itu keluarnya cuma buat big sedan Hmm Oke MPP nya juga ada Kayak Alphard juga ngeluarin Itu kan yang udah Class premium Itu Berarti Untuk VIP gak mesti sedan doang Iya Maksudnya kayak MPP juga bisa kan Bisa ARV bisa dibikin VIP Alphard juga bisa Alphard bisa Elisa AIS bisa AIS bisa di luar ga ada Bisa Terus Elgrant juga ada Gue bercanda pada Elgrant Tapi memang bener di luar ga ada Iya Tapi di indokan ga ada Iya Makanya lu bikin dong Hahaha Ya oke Terus Sedannya itu tadi Apa jawab aspeknya om Exterior Apa yang perlu diperhatiin om Kalau untuk kita ngomongin VIP VIP Kan gaya kan Rada-rada Ya mobil Yang mainnya gua udah VIP Berarti lu body kit juga harus Yang modelnya juga Jangan agresif Hmm Tarikan garis-garisnya Lebih smooth Hmm Jangan kayak Drio temen gua tuh Bukan yang type R Bikin type R Itu terlalu agresif Ada temen gua Bukan gua Tapi terkenal Ya terkenal lah Orang ngeyel Hahaha Oke Jadi pertama dari Exterior itu dari Body kit Ya harus yang lebih Calm lah ya Iya Jadi untuk tintur Contour bodinya juga Bodinya ada yang kotak Ada yang Sedikit oval Yang segitiga ga ada ya Jajaran gencang ada Kapesium ada Oke Terus Abis body kit apa lagi om? Terus juga perhatikan juga buat Pemilihan cat Kalau dia VIP itu Catnya Hmm Walaupun ada buat sedikit Yang nakal Pake warna-warna Candy Nah lebih baik sih Kalau untuk larian VIP itu Warna-warna kalem Kayak hitam Silver Putih juga Sah Warna-warna basic lah Warna basic Ya Berarti kalau yang candy-candy itu Bukan VIP ya Padahal bagus loh Bagus Atau kayak warna-warna stabil Cuma kan kalau VIP itu Kalau boleh dibilang Kalau di anak-anak 90an itu Adalah anak-anak mapanis Mapanis? Mapan Oh Mapan Iya Itu anak-anak VIP yang Apa ya Kayak gini nih Mapan Iya Terus Warna-warna yang lebih kalem Iya Warna-warna yang menunjukkan Ya Luxury-nya lah Kalau ditem itu kan Wah kesannya kan Mewah banget Iya Even itu angkot pun juga Mewah Mewah lah Kalau hitam Kalau hitam Kalau merah boleh gak sih Merah masuk VIP gak? Aman Yang penting merahnya merah marut Oh warna-warna dasar lah ya Warna-warna campuran Iya Kasian juga di Kalau lo kasih mobil Istilahnya lo pakai Apa ya Pakai S-Class Udah keren Terus warnanya pink Sedih juga sih Selanjutnya apa lagi om? Selanjutnya ya Kalau Biasanya standarnya sih Kalau ada mobil-mobil Big Sedan itu Sudah ada sunroof Atau moonroof Atau panorami Oke panorami Yang ketiga Sunroof Ya pokoknya ini lah ya Patep-latep Body kit di luar juga Jangan terlalu rame Model-modelnya Ya yang tadi gue bilang Simple aja Terus Lampu juga jangan terlalu banyak Dirubah Apa adanya aja Lampu masih papan standar Iya Karena biasanya kalau sudah Big Sedan itu varian tertinggi Udah paling bagus Iya Tapi kalau grid Corolla Pasti lampunya masih kayak Halogen biasa jelek gitu kan Warna kuning-kuning gitu Itu paling cuma dibersihin doang Iya Tapi kebanyakan anak-anak grid sih Gaknya street tracing ya Jarang dibikin baik Iya Setuju Oke Lampu Tadi udah pertama body kitnya Yang kedua warna catnya Yang ketiga Bagian atap ya Sunroof Moonroof Panoramic Yang keempat Lampu Lalu apalagi om Exterior Exterior apalagi ya Ya kalau memang dia ada Krum-krumannya Ya tetap dipertahankan Beda kalau kita gaya street tracing Pasti yang krum-krum itu Apa yang kita delete Iya Oke Berarti 5 poin itu ya Eh 4 poin lah berarti tetap ya Iya 4 poin itu udah exterior Iya Kalau untuk interiornya Interior Pasti interior kita akan upgrade Menuju Namanya udah VIP Pasti Boleh diganti lah Kulitnya dengan kulit Yang bagus Buaya Boleh Kulit buaya Darat Kulit singa Boleh Tapi yang bagus itu Kura-kura malah Ini Kura-kura ada kulit Terus Udah dong ya Udah dong Masih banyak Oh ini Door trim Biasanya juga kan Kalau kita lihat itu Suka ada minibar Sah Kalau di VIP ada minibar Minibar Baik Karena memang kan Kalau lu naik pesawat VIP Bisnis kelas kan beda Depan duduknya kayak sofa Iya Ada minibar sendiri Kedepan-depan bisa tiduran Iya Menggunakan TV yang di belakang headrest Atau di belakang ujung Biasa Karena memang itu gayanya Memang alirannya kesitu Intinya untuk pamer-pamer Bukan pamer ya Tapi kayak Untuk kenyamanan Iya Dan untuk kenyamanan setiap penumpang Terus kalau misalnya Pakai-pakai yang Misalnya di atap Atau di door trimnya Pakainya yang Jahitannya tuh kayak diamen gitu Oke Masih sah ya Masih sah Masih sah Masih sah aja Elegan pun sah VIP kan Iya Dan Lu nambahin ornament Kayak Warna Dimer light Oh iya Dimer semua segala macem Oke Lampu dalam kabin gitu ya Gak masalah Dan Yang paling penting adalah Lu menggunakan material Pasti yang harus Jangan warna-warna Yang Terlalu mencolok juga Bensi masih oke Warnanya malah gak boleh terlalu mencolok ya Iya Hmm Gak kesan aura luxury nya Tetap keluar Oke Berarti kalau untuk interior Tadi gue coba Ambil rangkuman Yang pertama itu Kalian pakai Jok itu Pasti gunanya Bahan-bahan kulit Iya Bahan kulit Iya Setandar ada kulit Tapi mau diupdate lagi Mau tambahin Alcantara Perbandingan sama sweat Kalau microfiber boleh gak sih? Apa? Microfiber Bahannya Bahan joknya Sebenarnya sah-sah aja sih Kalau sekarang itu Berkaitan dengan Lu Kreasi Tapi Tidak lari dari Konteksnya VIP itu Lu bisa search sekarang Nama internet Basicnya VIP itu Seperti apa Oke Berarti Pertama adalah Menggunakan bahan kulit Atau yang menyerupai kulit Juga boleh Terus yang kedua Ya mau tambahin Aksen ada mini bar Atau Sejenisnya Atau kursi-kursinya Dibikin kayak jok Gitu boleh gak sih? Eh kursinya dibikin Dibikin kayak agak mewah Itu kan jok Eh joknya Maksudnya dibikin kayak Keliatan mewah gitu Kayak dibikin yang Gitu Boleh gak? Saka tuh? Boleh Itu doang sih ya Dan pemilihan warnanya juga Jangan Sampai Apa namanya? Norak gitu Bukan norak ya? Bukan terlalu berani Jangan terlalu agresif Jangan terlalu agresif Kayak warna begini kan agresif Ini kalau gue kan alem-alem tuh Hitam lah ya Hitam, putih, merah Warna-warna dasar lah ya Coklat Kalau gue sering ngeliat Kalau kayak gitu coklat Kalau gak krim Coklat, krim, hitam Merah Iya bener Terus Selanjutnya Undercarriage Om Kaki-kaki Nah ini gue bisa tebak nih Pasti Ersus Iya iyalah Enggak lo tau sekarang Ada cewek ngomong Enggak tau sih Kalau yang gue tau Kalau misalnya untuk VIP Kayaknya yaudah Pake Ersus aja Jadi ketika lagi jalan Ya tetep tinggi Iya Tapi kalau misalnya lagi parkir Ya diem ya turun Iya Mobilnya gak akan keren Dan tingkat kenyamanannya Pasti lebih enak Air Suspension sih Dibandingin pake static Apalagi kan mobil itu Basicnya emang Benar-benar luxurious Ini diluar mobilnya apapun ya Ketika lo mau bikin VIP Pasti paling enak Iya dong Gain VIP dengan Ersus Jadi kalau misalnya Kalian mau ngejar VIP Jangan coba-coba pake Clay Lover Iya Bener gak sih Harus ngejar kenyamanan ya Karena VIP itu kan Identik dengan Biasanya dipake pemerintahan Iya Dipake sama Selebritis Creper Udah gampang banget ya Under carriage ya Iya Pelg Belum kita bicarain Oh iya velg Lupa Selanjutnya velg Warna silver Enggak Kalau velg itu pasti Identiknya kalau VIP itu Super agresif offset Oh Chamber Main chamber ya Iya lebarnya juga gila-gila Biasanya itu depan bisa di atas 9 9 9 tuh minim banget Dan kayaknya sih gak bakal ada 9 minim banget Pusat Itu kayaknya kalau untuk yang bener-bener mau kontes ya Tapi kalau misalnya untuk harian gitu om Maksudnya lo pake Ya segitu juga Karena Kalau kita ambil basicnya VIP itu di luxury sedan Di big sedan Dia sparkboard itu gede banget Standarnya rata-rata 18 inch Bener-bener Paling kecil 17 17 Di S-Class tuh udah 17 Nyarinya velg-velg lebar tapi modelnya celong ya Iya celong boleh Dis boleh Gitu Auto-couture kan Dis Iya gak masalah Terus bannya pake narik-nari Bannya pasti harus stretch I love VIP Iya biar makin Uhuy Celoknya pake yang lebar Celong-celong Warna kan menurut pengaruh juga sih Menurut gue Iya Kalau pake Hitam kan Krum Krum dong pasti Krum, silver gitu ya Polis Polis Brass Brass Face-nya kita bisa Ganti-ganti sih Kalau di face gak masalah Yang penting Lipsnya itu Oh iya Biasanya konstruksi pilotnya paling keren Adalah tripis Kalau buat di VIP Kalau untuk VIP Bener Intinya kan yang di lipsnya sini ya Lipsnya itu kalau bisa harus Polis atau Crow Oke Tekannya lo mau hitam ke Mau brush Mau dibikin Fasenya 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 mau berubah warna hitam Masih aman sebenernya Aman Yang penting Si lipsnya ini ya Bibirnya ini menawan Jangan kasih lipstick Jangan Jangan dong merah jadinya Jangan Berarti kalau undercarriage tadi yang pertama Airsus Yang kedua Velg Terus apa lagi Om Terus Yang pasti Kita belum membahas adalah Struktur kaki-kakinya Kalau kita udah bikin pakai airsas Terus juga velg lebar Pasti kalau kata temen-temen Wah mentok nih di sparkboard Kenan Ada teknologi namanya Camber kit Oh iya 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 Ya itu bikin Bikin mobil minusnya dari nol Itu bisa sampai minus 8 Ya 9 10 11 Sampai tidur Tapi jangan sampai tidur Gini Lucu Camber kit Udah Apalagi Terus jangan lupa Kalau kita udah Pakai camber kit Sudah Terus Airsas sudah Krem Kalau perlu di upgrade Upgrade BBK BBK HXR Ada tuh Ayo langsung pesen aja DM ke Instagramnya HXRWheel saat ini juga Karena harganya pasti dibilang masih oke lah Tapi kualitasnya juga oke Gapapa channel gue jualan boleh HXRWheel Oh iya Undercarriage Gua rangkum lagi Undercarriage itu ada Dari Airsus Terus kedua ada velgnya Pakai yang lebar-lebar Celong-celong Terus yang ketiga Dari chambernya Tambahin chamber kit Karena chamber kit itu Tambah ya Ganti baut ya om ya Bukannya bawaan mobil Terus yang terakhir Ini Rem Ganti BBK Biar keren Betul Selain keren juga fungsi juga Udah Carriage itu aja Undercarriage Oke Selanjutnya ke engine om Engine Ini panjang juga nih konten ngomong-ngomong Iya Kalau buat engine Biasanya kalau kita basicnya udah Big Sedan Sedan pasti gede Diatas 3000 Sedan Sedan Diatas 3000 Enggak juga Sedan apa dulu nih Jangan cari tujuh dong Iya kan kita bicara Big Seder Oh Big Seder Iya Sedat gue lagi bicara Big Seder Nah kalau kalian bukan Big Seder Terus ingin mengupgrade Sah-sah aja Oh upgrade mesin itu juga sah sebenarnya di VIP Ya karena kamu pakai fax segitu lebar ya Biar lebih enak lainnya Bener Bener Tapi kan gak bisa ngebut juga Ngapain gak ngebut Oke terus Kalau mau upgrade Kalau tidak Kalau mau syukur Gak yaudah Kan kita gak maksa Maksudnya itu masih bagian yang sah-sah aja ya Iya sah-sah Mau upgrade mesin ya silahkan aja Itu tidak mengurangi penilaian dari VIP itu Enggak Enggak Oke Justru akan jadi nilai tambah Kalau di swipe engine Iya Berarti kan semua sektor kena modifikasi Betul Oke Nah jangan lupa juga X-House Iklannya juga gak tuh Haji Oji Hahaha Dulu Dia belum beli gue tiket ke Bali jadi gak mau Hahaha X-House juga penting ya Iya Pak Haji nih Kata-kata gak mau tiket ke Bali Gue juga Gue juga Pak Haji Hahaha Gak mau kalah nih orang tua Jadi Orde Orde Hahaha Jadi udah gue ke Bali Hahaha Jadi X-House ini juga punya pengaruh Iya Punya poin penting Iya Harus upgrade ke yang racing Atau gimana Ya minimal suaranya sedikit ngebass lah Biar ketemu karakter Serinya Kalau suaranya ngebass kan Jadi kalau nelfot standar gak level dong Bukan yang gak level Boleh-boleh aja Sah-sah aja Paling lo modifikasi di woofler tip ujungnya aja Biar kesan eleganya juga makin nambah Bebas-bebas aja Intinya Sentuh dikit lah ya Iya Sentuh dikit Mau ganti mufflernya doang juga gak apa-apa Gak masalah Tapi kalau misalnya mau Tipnya aja gak masalah Ujungnya doang Ujungnya doang gak masalah Iya sih Tapi kalau misalnya bisa sih Mendingan ganti full set Top Di ORD X-House itu mungkin untuk Brio Cuma sekitar 5-7 juta sih Satu saat Ini instagramnya Hahaha Ini semua orang kita iklanin ya Gak apa-apa ya Iya Jadi untuk di sektor engine Itu yang pertama Swap engine Swap engine ini bisa dibilang Gak wajib Gak wajib Tapi kalau dilakukan Bisa dapat nilai tambah Iya Yang kedua X-House X-House harus minimal Diganti ujungnya aja gitu Iya Tapi kalau misalnya diganti ujung Sama full system Top Nilainya akan nambah lagi Iya Ini mau ngapasnya kok Tambah nilai sih Ini maksudnya kan Anggepnya penilaian Oh iya Iya Terus Terus kalau lu gak mau Swap engine Tapi tetap mau lebih enak Hmm Porting Police Porting Police Namanya porting police Sama engine management Itu bisa diakalin juga Pake dustet gitu-gitu bisa Aman Premap ecu Itu masih boleh di VIP Boleh Why not Oke Intinya Ada yang disentuh lah ya Ada yang disentuh Tapi tingkatan paling tinggi Mungkin swipe engine ya Iya Karena kan paling susah Iya Jagu kan gue Terus ganti X-House Jangan lupa Oke selanjutnya di engine udah, berarti ke audio sekarang Audio, namanya udah VIP, audio pasti harus yang serius, yang paling top of the line Mengutamakan kenyamanan, keamanan, dan kemahalan Tapi ada fenomen lucu loh, katanya waktu itu gue sempet denger Audio itu buatan China, cuma berapa belas juta atau berapa puluh Bisa ngalahin yang udah bikin sampe ratusan juta Gak ngerti gue Katanya, makanya gue nanya sama lu, pernah denger gak? Engga Engga pernah denger gak? Berarti gue gak tau, pernah denger sih gitu Jadi katanya audio sekarang itu, dia cuma ganti belasan juta atau dua puluh juta gitu Terus dia itu kayak ikutan kontes, apa sih kalo audio ini SPL ya? Ya SQ sama SQ ya, sound quality sama sound pressure level Dia menang, yang dia kalahin ini di final, itu yang dia pake brand yang oke banget, udah gitu sampe ratusan juta Abis ratusan juta kalah sama yang cuma dua puluh juta Itu mungkin gak sih? Mungkin, ini ada nyambungnya juga nih Oh Buat teman-teman, ini juga ada di kejadian ketika kita kemaren bikin acara itu Ada yang udah abisnya M-an, bisa kalah sama abisnya masih rata-rata Kenapa? Kenapa? Kepentingnya itu adalah kita adalah tepat sasaran, baik Karena dia dari awal konsepnya udah terkonsep Iya, ini yang dibilang dengan proper Iya Lo mau ngeluarin duit puluhan M kalo misalnya gak sesuai, gak tepat sasaran juga Percuma gitu Oke, lanjut masuk ke audio Audio, apa aja yang udah dipenetikin tadi kan Harus tingkat teman tinggi dalam artian, apakah itu hanya perlu ganti head unit Atau tambah power, tambah apa, apa coba Upgrade keseluruhan sih, baik itu dari head unit, cablingnya, kabel-kabel juga harus yang oke Terus pemilihan dari gini, suara itu kan terbentuk karena ada beberapa unit yang mem-backup audio tersebut Ya Pemilihan dari power, split, player, terus juga harus memilih Bass, 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 kalo bass unit Ya, subwoofer juga harus juga Bagus, treble-nya terus Apa sih namanya, yang kecil? Nggak lupa Yang kecil Speaker Bukan Twister Twitter 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 Gua ada aja Instagram om sekarang Twister mah, lu pesen di KFC Enak tuh, KFC Laper Lu bermaka Banyak ngomong soalnya Siap bosku, laper bosku Jadi, apalagi nih, di konten dadakan kita ini Ya itu dia tadi, audionya belum selesai Kayak sambel ya, kita sedikit konten dadakan Iya Audionya belum selesai om Audio Jadi apa aja nih, yang perlu kita perhatikan nih Ya keseluruhan sih, tapi untuk lebih jelasnya lu tanya tukang audio yang memang lu endorse Buat iklan lagi ada nggak? Hahaha Ada Nah Kan kita lagi berbaik hati nih semua dikelatiin Maksudnya simple-nya aja gitu Simple-nya itu semua harus diganti Berarti power Ya Terus ada split Twitter Terus crossover-nya juga Terus subwoofer Ya Terus mobilnya Nggak, oke Oke, berarti tadi itu 5 aspek yang teman-teman harus tahu Kalau misal teman-teman mau ngebangun mobil dengan temanya VIP Ya Balik lagi ya, kalau VIP-nya seperti apa, turunan-turunannya seperti apa Nontonnya di channel Om Andre Siap Nah Mau aliran lu SPL atau SQ SQ Beba Itu tetap punya penilaian yang sama? Ya Penilaian yang sama sih pasti gitu Cuman ya kalau lu udah pakai gaya-gaya VIP Pasti kan orang-orang yang udah mapar, pasti setangnya lagunya slow-slow Enggak juga sih Enggak juga sih Enggak juga sih Orang bicara selera kalau itu Jadi kita nggak ada batasan juga Belum mau SQ atau SP Bener Karena pria punya selera Iya, selera bisa Gini, gini, gini Uang bisa dicari Tapi selera tidak bisa dibeli Betul Betul banget Orang punya jutaan, miliaran, bahkan triliunan Tapi ya seleranya seperti itu ya Jadi nggak bisa beli selera Iya, iya, iya Kita juga nggak mau menyalakan sih Cuman Sayang aja gitu Lu udah habis uang, miliaran Untuk develop Atau memodif suatu kendaraan Tapi tidak terkonsep Ya di zonk gitu Orang cuma ngeliatnya Kok baik banget jadi gitu Tapi kalau kita bisa bicara Tepat Kasarat Tempat guna Penggunaan Barang-barangnya Eksekusinya tepat Terus juga menggunakan barang-barang yang tepat Dan Lu juga memilih mobil yang tepat Insya Allah sih Ketika lu keluar Pakai Pakai Di jalan pasti ada yang Tetet Oh Oh ini sering gitu ya Gak kaca Oh Itu kan Nggak bisa dihargai pake uang kan Kebanggaan kayak gitu Iya Iya Ketika lu dihargai karyanya sama orang lain Orang bisa Ngebut di samping lu Cuma buat bila-bila yang Ngeraksonin Buka kaca Kasih acungan jempol Berarti kan Di situ lu diakui Kalau mobil lu ya Apa yang udah lu Sampai nggak nabung Nggak jajan Nggak apa Segala macem Itu yang gue alamin sih Gue kalau mau bangun satu mobil Nggak jajan Sampai sekarang gue juga lagi di tuban Mungkin aja Oke Berani-berani ya dia Berikan di channel gue Oke boy Nah Itu tadi Pembahasan tentang VIP Nah Nanti Gue akan bikin satu episode lagi Pembahasan Apa aja sih Yang proper Untuk Temanya Racing Karena racing ini juga Cukup banyak juga Perlu dibahas Nah Coba kalian komentar di bawah Kira-kira Perlu gue bikinin Apa nggak Apa Modifikasi Yang proper Dengan konsep racing Nah Kalau banyak yang komentar Kita bikin lagi dong Nanti bikinnya di Nggak Youtube gue Youtube gue tutup Youtube gue tutup Youtube gue tutup Yang bawahnya aja Ini nggak mau halai cuy Ini mau gue cut Durasi udah setengah jam lebih Iya Ya maaf Sampe gue anak-anak Nggak apa-apa Anak-anak yang penting enak Oke boy Itu dia tadi Pembahasan tentang Modifikasi yang proper Untuk konsep atau temanya itu Yang VIP VIP-nya banyak ya Kalian bisa buka Youtube-nya Om Andre Buat lihat VIP itu turunannya ada apa aja Nanti Om Andre akan bahas Ya Oke Gue udah siapin juga Next episode Gue akan bahas tentang Modifikasi yang proper Dengan tema racing Nah Kalian komentar di bawah Kalau kalian setuju Gue bikinin videonya Nah Kalau misalnya kalian punya pertanyaan Misalnya kalau VIP begini Gimana Kalian langsung Isi aja di kolom komentar Nanti Om Andre bakal jawabin sesuatu Ya bener loh Iya lah Oke boy Gue Aldi Rasyonodiri Semoga video ini bisa Menginspirasi kalian semua Om Andre juga ya Om Pamit Jangan lupa Ingat Felak Ingat Felak